Setiap tahun saat pohon-pohon durian mulai berbuah, kegembiraan mewarnai aktivitas pedagang buah lokal termasuk pemilik kebun. Aroma kuat yang khas pun menyebar di seluruh kota, menggugah selera dan memancing minat para pecintasi raja buah. Momen inilah saat yang dinanti-nanti oleh pedagang durian, satu di antaranya di Dusun Keramat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Seperti halnya Lamin, pria berusia 38 tahun, pedagang durian setempat. Dirinya menghadirkan berbagai jenis durian dengan rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Ada durian dengan daging buah berwarna putih dan kuning yang dijual sesuai ukuran, yakni mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Harga durian biasanya cukup tinggi pada awal musim, tetapi seiring berjalannya waktu ketika pasokan semakin banyak harga cenderung turun. Oleh karena itu, pedagang berusaha menjual sebanyak mungkin durian pada awal musim untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Kehadiran buah durian yang lezat membawa kegembiraan dan berkah finansial bagi mereka. Buah berkulit tajam dengan aroma menyengat serta memiliki rasa yang manis dan legit ini cukup banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Maka peminat buah durian yang dijual lamin pun tidak hanya berasal dari desa setempat melainkan juga dari luar kejamatan. Ya, musim durian adalah waktu yang sangat dinanti oleh pemilik kebun dan pedagang durian di Kabupaten Sambas. Ini menjadi waktu bagi mereka bisa memperoleh keuntungan maksimal dari hasil panen. Dari Kabupaten Sambas, Emy memberi tekan. Negeri ini memiliki banyak ragam jenis masakan dan kuliner yang begitu menggoda. Mulai dari jajanan jalanan sampai di meja makan restoran. Semua hidangan makanan itu akan kami coba rasakan. Dan setiap yang nyaman betul akan kami kabarkan untuk Anda. Saksikan nyaman betul setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Poli TV.